Lalu, Museum Nasional Indonesia kini memiliki wajah baru. Mengusung konsep reimaginasi warisan budaya, Museum Nasional tampil lebih modern. Dan berikut informasinya dalam segmen Jam Pulang Kerja. Hei, Opa Mirsa. Kebetulan pekerjaan saya hari ini selesai lebih cepat, jadi saya bisa jalan-jalan dulu. Beberapa waktu lalu di media sosial saya, Museum Nasional Indonesia kembali dibuka sejak 15 Oktober kemarin. Dan ini saya sudah beli tiketnya. Saya kepo banget. Bagaimana sih wajah baru dari Museum Nasional Indonesia Pasca Kebakaran? Seperti apa? Yuk, kita masuk ke dalam. Seperti inilah wajah baru Museum Nasional Indonesia atau MNI setelah direvitalisasi secara ekstensif pasca kejadian kebakaran satu tahun lalu. Kini MNI dibuka kembali untuk umum dengan mengusung konsep imajinasi warisan budaya. Melalui konsep ini, MNI ingin menunjukkan sisi lain museum yang lebih modern dengan pameran edukatif dan interaktif yang memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini. Ruang Iversif A menjadi tempat pertama yang saya masuki di Museum Nasional Indonesia. Di ruangan ini, para pengunjung diajak menjelajahi sejarah budaya Indonesia melalui video mapping yang diproyeksi dengan sudut 360 derajat. Di sini, saya jadi larut dalam cerita yang ditampilkan. Berasa ikut di dalamnya. Apalagi pada bagian langit-langit dan lantainya. Wah, seru! Wah, keren banget. Nggak nyangka di dalam museum ada instalasi imersif seperti ini. Bener-bener memadukan masa zaman dahulu mengenai mengenal budaya Indonesia dan juga dengan masa kini begitu. Salut banget, saya. Selanjutnya, saya menuju ke ruang mengenal paras Nusantara yang menjadi spot paling wajib dikunjungi jika ke Museum Nasional Indonesia. Sebuah area fitur interaktif dengan memanfaatkan kamera pemindaian wajah dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi anatomi wajah pengunjung. Paras Nusantara ini gratis lho. Kecuali kalau pengunjung ingin mencetak hasil foto kemiripan wajahnya, jadi harus membayar 10 ribu rupiah saja. Nah, ini dia nih yang dicari-cari sama gen milenial dan juga gen Z. tentang mengenal paras Nusantara. Di sini kita bisa melihat bagaimana kemiripan wajah kita dengan 78 lukisan wajah suku bangsa karya RM Peringadi. Seperti apa? Saya mau coba. Oke, saya mirip suku apa ya? Nah, ternyata wajah saya tadi 64% mirip dengan suku Solo. Dan memang benar sih, saya orang Solo. Saya mau ambil nih. Oke, terima kasih. Nah, ini nih hasilnya. Wajah saya adalah suku bangsa Solo. Kirip sama suku bangsa mana? Suku bangsa Bali. Suku bangsa Bali. Enggak sih. Aslinya Jawa. Saya expect-nya saya Solo. Tapi keluarnya Bali sih. Seru-seru banget sih timnya. Aku sih bangga banget ya bahwa pemerintah take it seriously gitu untuk mengembangkan kebudayaan kita sih. Dan itu karena sekarang juga lagi masif soal social media, jadi menarik juga untuk masyarakat untuk datang ke sini. Next, kita memasuki ruang repatriasi. Saya melihat ada dua arca dari Sandi Singosari yang saat ini sudah bisa dipamerkan dengan keempat arca Singosari lainnya. Nah, ini dia adalah arca Bayrawa yang mana selama dua abad berada di Museum Belanda. Selain arca Bayrawa yang berasal dari Candi Singosari juga ada di belakang saya saat ini adalah arca Nandi yang juga dari Belanda. Ini sudah dikembalikan ke Indonesia sehingga membuat arca-arca dari Singosari ini kembali bisa dipamerkan dan berkumpul dengan arca-arca yang lainnya di Museum Nasional Indonesia ini. Museum Nasional juga menyampilkan ruang pameran temporer pemulihan pacar kebakaran hingga akhir tahun nanti. Ruangan ini menjelaskan perjalanan pemulihan Museum Nasional setelah dilanda kebakaran hebat pada 16 September 2023 lalu. Terdapat 902 koleksi yang terdampak dari enam ruangan. Sayang sekali, ternyata ada 12 koleksi yang tidak dapat diselamatkan usai kebakaran. Dan pemirsa memang tidak terasa sudah tiga jam saya berada di sini. Kayaknya waktu saya nggak cukup deh perlu seharian untuk eksplor wajah baru dari Museum Nasional Indonesia. Dan nantinya kita akan balik lagi ya untuk eksplor yang lainnya lagi. So, jangan lupa untuk saksikan terus jam pulang kerja hanya di Berita Satu Malam. Dari Jakarta, saya Larizki, Hidayah Syarif, Pelaporkan. Daaah!